Mata adalah jendela hati, begitu kata pepatah. Mungkin ada benarnya pepatah tersebut. Terbukti kini banyak bermunculan klinik perawatan kecantikan mata atau eye treatment, begitu istilah kerennya. Mata adalah jendela hati, begitu kata pepatah. Mungkin ada benarnya pepatah tersebut. Terbukti kini banyak bermunculan klinik perawatan kecantikan mata atau eye treatment, begitu istilah kerennya. Salah satunya menggunakan pemijatan. Dalam metode ini, alat pemijat khusus bernama reshaping digunakan. Sesuai namanya, alat ini digunakan untuk mengurangi kerutan halus di sekitar kelopak mata. Biasanya gini, kalau orang melakukan eye treatment dalam kondisi mempunyai keluhan, ada bayangan gelap hitam pada mata, ada mempunyai kantong mata, sudah mulai muncul garis-garis halus pada mata. Dengan kita lakukan perawatan dura eye treatment ini, membantu untuk mengurangi kerutan-kerutan halus. Dengan kita massage, kita relaksasikan, kita scrubber, angkat sel kulit mati, otomatis kulit menjadi lebih fresh, segar. Terima kasih telah menonton! Awalnya, wajah dibersihkan dengan cairan khusus. Hal ini bertujuan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan membersihkan kotoran. Setelah itu, barulah pemijatan di sekitar kelopak mata pasien dilakukan selama 15 hingga 20 menit. Di bagian ini, tim medis kecantikan mata ikut terlibat untuk memeriksa hasil ekstrasi wajah pasien dengan menggunakan alat skin scanner. Berfungsi untuk seperti gerakan massage untuk merelaksasikan kulit wajah, membantu mengalirkan kembali sirkulasi darah yang ada di muka. Kemungkinan ada gerakan scrubber, itu untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati. Setelah proses pembersihan tersebut, perawatan khusus di sekitar kelopak mata dilakukan. Caranya dengan mengoleskan larutan syuting gel yang berfungsi sebagai medium penghantar pada titik-titik akupuntur mata. Setelah itu, barulah pemijatan dilakukan dengan alat reshaping. Alat reshaping itu intinya dari eye treatment adalah untuk membantu menyegarkan, merilaksasikan mata dengan kita merangsang ke akupuntur poinnya, ke titik akupunturnya itu yang kita rangsang ya, sehingga aliran darah ke daerah mata lebih lancar. Karena dalam alat ini juga mengandung aliran listrik, maka kulit di sekitar mata yang mulai mengundur dapat direduksi. Akan itu, daerah sekitar mata, terutama 3 titik ya, ini di sisi mata, di bawah kelopak, dan di atas dahi ini terutama, itu mata terasa berliut-liut di sini. Enak banget, semacam bijatan-bijatan, dan itu membuat ini ditarik gitu, ditarik ke arah, iya, ini membuat kayaknya kenceng gitu, terasa kenceng. Tapi nyeri nggak? Nggak, nggak ada rasa nyeri, nggak ada rasa sakit, yang hanya membuat mata saya jadi rileks. Selesai pemijatan titik akupuntur mata, cairan bervitamin yang berfungsi untuk mengembalikan kelembapan kulit di sekitar kelopak mata pun diberikan. Hal ini untuk membuat kulit wajah rileks dan segar. Semakin kita sering untuk eye treatment, semakin kita perawatan untuk badan, terutama wajah, dan lain-lain, itu pada dasarnya yang membuat kita semakin lebih segar, lebih muda, dan terutama untuk mata nih, yang eye treatment ini, yang membuat terutama kerutan di daerah sekitar mata itu menjadi berkurang. Perawatan mata semacam ini sangat dianjurkan bagi yang telah berusia lebih dari 30 tahun. Apalagi bagi Anda yang sering berada di jalan raya dan berlama-lama di depan komputer, setidaknya dua kali dalam sebulan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.